nanti kita boleh berberi rahasinya apa sih kok lembut tapi bisa stabil lembut bisa stabil ya berat kendaraan total dibagi 4 porsi 4 porsinya tuh di kiri kanan dan belakang kiri dan belakang kanan selamat menikmati terima kasih jadi ini kesempatan unik ya ini kebetulan avansa kita mau ngetes ini langsung aja nih problemnya adalah avansa punya anaknya terkipriknya kepintaran kena kita pinter banyak banyak ini aja banyak gerakan lah Jadi dibuat edan ya Om? Gerakan gak perlu, jadi kita bikin, gimana bikin sabong Maksudnya bikin diam, jadi ngoblok Sekarang kan cepet nih ya Sekarang udah kita normalan lagi dengan kondisi standar, stok, bauan pabrik Kita pengen tau seberapa stabil Jadi nanti, kenapa sih mesti pake si AC Delco gitu Apa sih keistimewaannya, itu kan gak di endorse ya Bener-bener modal sendiri Bener-bener dengan menjem mobil bang Molen Direview dulu bentar Terakhir kita nanti tescon Buat tanda stabil apa enggak Kan identik gini Kalau lembut itu atau empuk itu gak stabil Nah bener gak Nanti kita boleh berbering Rahasianya apa sih Kok lembut kan juga stabil Lembut bisa stabil ya Ya langsung aja kita liat Entei Kita ikut aja Kita ikut di depan atau di belakang Kita ke posisi Belakang aja Belakang aja, lu tengah Lu tengah Lu di luar Dekat mesin juga gak apa-apa Dekat mesin juga gak apa-apa Iya Kita coba cari yang jalannya G-black Ini saatnya Ini kalau di luar ini udah bamping Di luar ini udah bamping Di luar ini udah bamping Bamping Apa tuh kok? Di luar ini udah begini-gini Kalau tadi kita begini-gini Kalau dibandingin sama mobil saya 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 Oh ini 2019 Sama ya Di atas ini Di atas ini malah Malah lebih berasa ini yang lebih enak Apa sama apa gimana Lebih enak ini Lebih semut udah berasa ya Lebih semut Semut mas Semut merah Kalau Avanza yang baru Ini Avanza baru kayak gini ya? Bukan di bawahnya itu Di atas ini Motornya yang ini dulu ya Ini bukan kalau standard kok Ini belum pakai stuart Sekalian macam kan Ini belum Belum ada Masih standard ting-ting Tanda tong-tong sih Tapi agak berasa tadi Agak sedikit Tapi Untuk ukuran Kelas standard sih masih lumayan Masih lumayan Kalau standardnya mungkin udah Terasa di Setun Ini agak lumayan Nanti udah kita test Perkendaraan Jadi nanti ada resultnya Nah ini kenapa Yang berjadikan hasil diriko sangat tenang Ternyata 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 Bocorannya Bukan Bukan dari Sekedar ribonnya aja Dan juga Bukan sekedar dari Kelembutannya Bukan Ternyata disesuaikan dengan Bobotnya juga Bobot kendaraan Mempakai Dan shockbreaker Berat kendaraan total Nah Dibagi 4 porsi 4 porsinya itu Di kiri kanan Dan belakang kiri Belakang kanan Depan Depan kiri Depan kanan Belakang kanan Dibagi Nah itu yang bikin spesial Nah ini Ini kita bahas total nanti Sekalian Sambil kita nanti di embezin Siap Ini saatnya Terang Terang Kanan Kanan Kiri boleh Terang Gua ditepang Berhenti Sebenarnya masih Wajib Kalau Kini-kini 60u70 Ya 60u70 ini enggak ngos-ngosan juga nih Enggak ngos-ngosan kok engkau aja yang ngeliat jatuhnya ngos-ngosan apalagi yang bawa kau tadi kita coba tiga kali empat kalian kok di angka 65-70an tadi kok kalau ngepot enggak ada ngebuang pun enggak ada kok stabil kok lembut kok dia ngencekram ke aspal bahaya apa ban belakangnya nah ini ini rahasia ase delko nih ini rahasia ase delko yang bener-bener gila jadi dia bener-bener daya tekan itu bener-bener dipresur sampai saat tikungan ekstrim jadi beban pasar cornering itu yang bener-bener dihitung sama dia kok jadi enggak ada namanya rebonding rebonding mah yang ini ya ini keramas rebond itu maksudnya rebond maksudnya ke atasnya ke atas sama-sama daya tekan ke bawahnya bener-bener diukur diukur kok ya jadi yang bagus itu pesisi jatuhnya kok ya tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat juga tidak terlalu kecepatan ke bawah juga jadi tidak terlalu cepat ke atas juga jadi beberapa produk aftermarket ya dia selalu kadang-kadang wah yang cepat yang bagus tidak selalu wah yang lambat yang bagus tidak selalu jadi karata kayak di sini aja dia tekannya lambat tapi dia yang dia ukur adalah geforce geforce untuk menekan beban terextrim dengan perstandar perstandar dihitung dari dia punya bobot mobil bobot mobil jadi dari bobot yang depan berapa ya yang di sebelah kanan berapa yang di sebelah kiri berapa sebelah kanan dengan kondisi penumpang full nah jadi itu yang kita lihat tadi tidak terlalu iya iya walaupun walaupun OIM tapi levelnya udah di kelas performance jadi itulah yang menjadikan Asa Delco tuh jawaban selama ini wah kenapa dibilang stockbacker goblok kenapa kenapa begitu ditabok pak terus kena lubang pak tetap aja diem nah ini lah jawabannya murah tapi murah-murahan bukan murahan levelnya terjawab dengan performance bukan level terjawab dengan harga jadi nilai suatu barang itu tidak pernah dinilai dari suatu harga tapi performa apa yang kita nilai dan kita dapat nilainya nah itu itulah murah sesungguhnya ya kan bener gak bener kok kalau kita beli kopi 3 lebih tapi kayak gak enak gak enak kan adanya kita beli kopi misalnya yang yang sepuring tapi rasanya nikmatnya bikin sehat mantep lah bener kok ada yang lori ada yang bagus ada yang open market nah itu pilihan kalian sendiri semua lebih jelasnya kalian bisa ke link sini ya ke link sini supaya kalian bisa dapet tutorial-tutorial tutorial-tutorial untuk roda-roda ngasih dia dan jangan lupa kalau ada apa-apa ngomong sama Bang Molen Nadia yang tahu lebih tahu karena dia pakai aplasa ini dan saya sudah ada pisi ke sini pas saat kondisi jadi mobil standar besok kita akan vlog lagi di MDZ dengan high speed kiri kanan slapsleap oke kita mau lihat sampai jumpa lagi belum tas belum tas belum tas tas dulu nah salah lombang lombang oh itu satu orang di sini dong di dalem di dalem ah, di sini-lombang ah, di sana enggak ah, di bagian ini ya ah, pegangan lu ya itu orang yang ikut oh, juga di one lo penuh-nya ngopin aja deh yang di dalem dough ini lagi mau kesini ngopie internship kok kos objeto aku ngopie– ngopie sini enggak ngopie game Dziękuję Fried Bang.